Intro Hola, mi amikos Bienvenido a Ryoko Gaming Volveremos para Continuar PES 2021 Mission Impossible Athletic Bilbao Dan di episode hari ini Ini akan menjadi episode yang Sangat sulit Karena kita akan menghadapi sang pemuncak kelas Mereka sementara Valencia di Mestalia Jadi ini pasti akan menjadi part yang sangat berat Bagi Bilbao Karena di laga sebelumnya Saya sekali Bilbao harus menelan kekalahan Kembali kali ini atas Sevilla Walaupun secara permainan menurutku Kita lebih bagus, tapi kita tidak beruntung Sedikit ada Menurutku kayak ada kesalahan dari Unai Simon Di yang kemarin Khusus di laga menghadapi Sevilla Simon bermain agak buruk Sehingga menyebabkan kita mengalami kekalahan 2-1 Dan ya kali ini kita dituntut untuk segera bangkit Karena kita menghadapi 2 lawan berat Valencia yang pertama adalah Sementara ini Valencia masih memimpin klasmen dengan 36 poin Dan hanya memiliki 1 kali kekalahan 11 kemenangan dan 3 kali seri Dan setelah itu nanti kita akan menghadapi Celta Vigo Tim mereka 15 ya Oke Oke Ya akan lihat dulu ya Untuk Valencia seperti apa mereka sekarang Formasi apa yang mereka turunkan Dan kita lihat Oke Wow Ini untuk pertama kalinya ya Kita melawan ting di Liga Dengan menggunakan formasi 361 Oke Kalau melihat seperti itu Kita lihat Ada Gabriel Paulista di belakang Ada di AKT Kemudian ada Wos dipasang sebagai gelendang serang Padahal dia lebih Posisinya lebih sebagai Kanan ya Right shoulder Tapi dia memang bisa sih Dan ada Lee Kang In Ada Diogo Siapa namanya Gonzalo Guedes Kemudian di depan Sobrino yang dipasang Bukan Maxi Gomez Oke ada Carlos Soler juga Dan Jose Luis Gaya dipasang sebagai DM Wow Aku nggak tahu ini Apakah ini memang formasi mereka yang Sebenarnya Karena Kayak agak dipaksakan Formasi ya Karena kita lihat tuh Jose Gaya Bermain sebagai DM Ada yang kita tahu Gaya itu lebih bermain sebagai Baykiri Tapi sekarang bermain sebagai DM Gaya Dan kita lihat cadangan mereka Teman Gila sih Apa-apa aneh ini Aku nggak 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 ngerti dengan maksud Dari Valencia Formasinya agak aneh Dipaksakan juga Kita lihat Daniel Wos itu Harusnya bermain sebagai Kanan sekarang Digelendang serang Gaya disitu Guedes malah bermain sebagai Saat kiri Bisa sih Tapi Mungkin harusnya lebih ke Guedes yang di depan Menemani Lee Kang In Dan tanpa Maxi Gomez Dikanikan oleh Sobrino Kita lihat Kita lihat Teman-teman Di cadangan Tiba kan nggak dibawa semua ya Nama-nama tadi Dan di cari chef Ada Manu Fayehu Wow Wow Tidak Cadangnya back semua Teman-teman Gila sih ini Wow Yaudah lah Aku nggak tahu Nggak mudah sih Dengan formasi mereka Dan mereka Pakai Short Pass Center ya Oke Oke Dan Kita lihat sebentar Untuk Siapa pencinta Goal terbaik mereka Wow Rata-rata cukup merata ya Mereka ya Jason Pencinta goal terbaik mereka Oh Maxi Tapi nggak dipasang Maxi Gomez Apakah mereka meremehkan kita Aku juga nggak tahu juga sih Karena mereka main kandang Tapi mereka juga memimpin Klasmen masalahnya Tentu Cukup merata Hampir semua pemain Sudah mencinta goal Guedes Jason Carlos Soler Kemudian Daniel Wals Likang In Sobrino Semua Sudah mencinta goal Ros Ada Musah Masa Amerika Manu Fayehu Oke 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 Aku mulai sebentar Sobrino ya Sobrino tingginya Seberapa Sobrino Mana Sobrino Oke 28 tahun Tingginya Ya Standard sih Yang terlalu tinggi-tinggi Banget sih ya Speednya Gimana speednya Lumayan speednya Oke lah Yaudah teman-teman Langsung aja kita fokus Menghadapi lagam Menghadapi Valencia Optimis aja Kalau Ya nggak tahu ya Tapi kalau melihat formasi mereka Optimis aja Menurutku harusnya Bisa Ada peluang Karena menurutku mereka Tidak tampil Di formasi yang Menurutku Tidak Bisa keluar maksimal Tapi nggak tahu ya Apakah memang formasi ini Yang membawa mereka Memimpin kelasmen sementara Yaudah lah Kita coba aja teman-teman ya Oke Aku kan memainkan Unai Lopez Menghadapi Raul Garcia Terus Zarega Oscar DeMarcos Terus Kapa Ganti ini tuh Siapa namanya Muniain Intinya Kayak sudah ini dulu aja Sementara Mungkin aku apa Pasang Zarega Nggak tahu Kenapa aku suka ya Sama Zarega Zarega Dan Unai Lopez Oke Sudah sekarang sadangannya Bawa Eskeita Bawa Leke Terus bawa Bernaula Julen Bernaula Terus untuk DM-nya Aku akan bawa Nolas Quain Dan bawa Unai Vensedor Terus disini Aku bawa Vialibri Di depan ya Vialibri Sama John Morsi Sudah Ya Oke lah Sudah teman-teman Dan mereka main Center ya Berarti aku ganti ke center Oke Terus Cornernya Unai Lopez Yes Sudah Oke Sudah semua teman-teman Dan jerseynya Nggak masalah Tapi kok hitam semua ya Tapi nggak mungkin sih Yaudah Tetap gini aja Soalnya jersey kedua kita Bajunya putih Abu-abu lah Yaudah teman-teman Langsung aja kita menunjukkan Mestalia Gelaknya super berat Teman-teman Walaupun aku Sampai sekarang Sudah masih Nggak 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 ngerti Dengan maksud Dari formasi Valencia Tapi Kenyataannya Faktanya Formasi itu Yang membawa mereka Sekarang ini Sampai ke puncak Klasemen Aku sebenarnya Suga nggak ngecek Formasi mereka Dari awal Seperti apa Mungkin memang seperti itu Dari awal Nggak tahu juga sih Tapi tetap Kita Yakinnya Itu formasi yang membawa mereka ke puncak Klasemen Jadi kita harus Ekstra Mas pada Dari sini Dan mereka Menyerang Teman-teman Aku akan coba Melihat Tuhu permainan Dari Valencia Kalau memang Cukup agresif Aku akan tetap Seperti ini Tapi kalau memang Bisa kita Imbangi Aku akan Oke Bagus Berengger Bagus Berengger Oke Alex Berengger Passing Pada Sunset Woy Woy Kembali sini Ke Pelanggaran Oke pelanggaran Kalau memang Bisa diundangin Mungkin aku Ikut menyerang juga Tapi Sunset Dilanggar Oleh Gaya Yang Bermain sebagai Back Eh sorry DMF Teman-teman Oke DeMarcos Passing Pada Zerega Mumiai Mas Wisu Yuri Eh Crossing Sancet Aduh Sayang sekali Masih gagal Gaya Passing Soler Oke Passing pada Gilamuk Giamon Jason Kumpang Kedepan langsung Pada Sobrino Gnais Ada Ada Siapa namanya tadi Ini Gu Martinez Koke Munyain Inyaki Williams Masih Inyaki Williams Passing Duduk pada Yuri Crossing Dari Yuri Berengger Masih bisa Dialog Tadi Oke Sobrino Sendirian Masih Sobrino Oke Bantu Bantu Sekarang Bede Oscar DeMarcos Bisa Diblok Tadi Oleh DeMarcos Oke Indigo Martinez DeMarcos Sekarang Kumpulan Unai Lopez Ketengah Pada Zerega Jadi Dia Oyer Zerega Passing Ke kiri Pada Yuri Berzise Kembali Ke Zerega Oke Umpan Pada Unai Lopez Mas Musuh Ini Gu Martinez Langsung Pada Berengger Muniain Shooting Dari Muniain Keras Tadi Shooting Dari Muniain Dan Masih bisa Diblok Oleh Celesen Corner Sekarang Bagi Bilbao Tela Tadi Umpan Dari Berengger Satu Sentuan Dari Muniain Dia langsung Shooting Oke Nice Tadi Shooting Bagus Tapi Sevilla Bagus Dari Celesen Corner Pertama Sekarang Untuk Bilbao De Unai Lopez Oke Kirimkan Gula Ketengah Sunset Lagi-lagi Ini dia Oihin Sunset Kembali Mencita Gol Di Tiga Pertandingan Secara Beruntun Dan Sunset Sekarang Ini Sangat Sangat Luar Biasa Mulai Mengimbangi Inyaki Williams Sebagai Pencita Gol Setelah Kemarin Williams Sudah Beberapa Pertandingan Dua Absen Pencita Gol Dan Pernanya Digandikan oleh Sunset Yang Semakin Subur Semakin Kesini Semakin Subur Lihat heading Yang bagus Dari Sunset Dan Membuat Bilbao Sementara Yang unggul 0-1 Di Mestaya Oke Bagus Kejutan Terjadi Setelah Sebelumnya Kita Tertinggal Waktu Menghadapi Sevilla Kita Cukup Kerepotan Walaupun Kita Main Kandang Waktu Itu Ya Tapi Disini Justru Terjadi Hal Yang Sebaliknya Sejak Sampai Menit 18 Ini Kita Lihat Bilbao Lebih Menguasib Tandingan Lebih Cenderung Lebih Dominan Di Bawa Pertama Ini Di Awal Walaupun Valencia Sesekali Melakukan Serangan Tapi Bisa Kita Redam Serangan Serangan Dari Mereka Ya Oke Gaya Hampir Jadi Tidak Betul Zarega Oke Soler Kembali Carlos Soler Jason Crossing Bisa Diblok Tadi Oleh Yuri Oke Dan Throw in Untuk Valencia Mulai Terlihat Mulai Oh Bayawas Jason Crossing Oke Nice Oke Nice Nice Valencia Mulai Kayak Mulai Panas Mulai Merespon Atas Gun Kita Tadi Mereka Mulai Mencoba Untuk Lebih Meningkatkan Serangan Maju Zarega Oke Zarega Pas Pada Unai Lopez Pas Pada DeMarcos Kembali Ke Lopez Maju Maju Munyain Dari Ingkir Munyain 0 2 Iker Munyain Berhasil Mengendakan Keunggulan Bilbao Menjadi 0 2 Ayo Nice Betul-betul Sangat-sangat Impresif Permainan Dari Bilbao Di Awal Bapak Pertama Ini Kita Lihat Betul-betul Membuat Valencia Tidak Berkutik Sama Sekali Oke Nice Nice Tapi aku Tidak tahu Aku agak curiga Ya Gini Soalnya Gini Kalau Memang Ini Formasi Mereka Sejak Awal Formasi Yang Membawa Mereka Memucak Klasemen Permasalah Gini Ada Satu Kesenggelan Gini Maxi Gomez Itu Sementara Sebagai Pencinta Goal Terbanyak Mereka 11 Goal Tapi Tidak Dimainkan Berarti Bukan Logikanya Bukan Formasi Mereka Yang Biasanya Harusnya Karena Kalau Itu Formasi Mereka Biasanya Harusnya Maxi Dipasang 11 Goal Terbanyak Daripada Sobrino Nah Menurutku Mungkin Ini Entah Mereka Mencoba Formasi Atau Melakukan Sedikit Rotasi Terus Mengganti Formasi Entah Atau Mereka Dalam Tanda Putih Sedikit Meremahkan Kita Apalagi Mereka Mereka Kandang Juga Tidak Tau Juga Mungkin Bisa Jadi Aku Tidak Yakin Formasi Mereka Sebenarnya Barusan Ada Percoba Daniel Was Pas Pendek Simon Ke Yerai Yerai Pas Pada Zeraga Zeraga Kumpan Ketengah Pada Unai Lopez Cari Teman Lopez Pas Pada Inigo Martinez Pas Pada Zeraga Gagal Ladi Oke Dari Sisi Pas Pada Menyain Ah Sayang Sekali Nice Menyain Mas Bisa Di Kontrol Bolenya Pas Pada Zeraga Sunset 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 Penal Tiang Sunset Sunset Menyain Yuri Ah Sayang Segali Gagal Yuri Gagal Daniel Walsh Jason Aduh Sunset Harus Bisa Mencetak Goal Kedua Tapi Sayang Gagal Tidak Gawang Tadi Oke Nice Bagus Kali Munyain Yuri Passing Pada Sunset Gagal Passing Dari Sunset Lekang In Walsh Nice Bagus Kali Tapi Bola Masih Dikuasai Mereka Jason Crossing Buang Demarkos Oke Nice Buang Dulu Baya Sekarang Walsh Kesalahan Sunset Oke Nice Dan Bola untuk kita Kan Yes Oke Oke Dan sudah Memasuki Menit ke 44 Jadi tinggal Tersisa Kurang lebih Setengah Menit Lagi Di Bapak Pertama Plus Injury Time Kita Bertabrakan Dengan Gonzalo Guedes Jadi Oyan Sunset Oke Injury Mardines Pasti Pendek Oh Ternyata Panjang Zeraga Umpan Ke kanan Dulu Ke kiri Sorry Pada Yuri Yuri Munyain Wah Lagi-lagi Masih gagal Sudah Munyain Dua Des Umpan Dan Ya Selesai Telet Luar Biasa Menurut Sangat Sangat Impresif Permainan Dari Bilbao Di Bapak Pertama Kita Unggul Kosong 2 Atas Valencia Dan Cukup Banyak Peluang Chilsen Menurutku Bermain Bagus Ternyata Tadi Ada 6 Kali Shot Dari Bilbao 4 On Target Muni Yang Cukup Impresif Menurutku Rata-rata Semua Impresif Tapi Menurutku Yang Menonjol Menurutku Munyain Sunset Munyain Sunset Lain Pertanya 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 Cukup Solit So Ini Yerai Dan Inigo Martinez Oke Nice Bagus Bagus Oke Dan Langsung Lanjut Masih cukup berimbang Untuk dari segi permainan Tidak terlalu jauh Penguasaan bola Cuma Valencia Sedikit kesulitan Untuk menembus Peranan kita Dan mereka Tidak ada Shot On target Sama sekali Oke Goal kick Sunset Marcos Langsung pada Sunset Sunset Passing Williams Beringer De Marcos Crossing Dari De Marcos Sunset Aduh Sayang sekali Oh yang Sunset Lagi-lagi Dan Menurutku Ini juga Sebuah Apa ya Bisa bilang Perjudian yang berhasil Dari Teguar Heula Kita tahu Soalnya Sunset Itu posisi Naturalnya Sebagai Lebih ke Gelengang serang Jadi Dia lebih ke Gelengang serang Bisa sebagai center Bisa second striker Tapi itu Lebih Cenderung Sebagai Gelengang serang Tapi Pep Guardiola Melihat Potensi yang lain Dari Sunset Meskipun Awalnya Di awal-awal musim Itu Kayak Kurang-kurang Nyetel Bermain sebagai Second striker Tapi ternyata Sekarang Sunset Membuktikan Bahwa Keputusan dari Guardiola Sangat cepat Ternyata ya Dan sekarang Sunset Sesau ini Menzelma Sebagai Partner yang cukup Berbaya Bagi Maksudnya Partner yang cukup Berbaya Bersama dengan Siapa namanya Inyaki Williams Oke dan Masih bola Untuk Valencia Beli Kangin Tadi Was Tangkap-tangkap Nice Oke Simon Aku langsung Umpan ke depan Saya deh Umpan Pada Mungyain Maksudnya Oke Bola-bola Dikuasai oleh Valencia Soler Pasir pada Diakapi Pasir ke Kiri Pada Guedes Umpan Oke Bisa Diblok Tadi oleh DeMarcos Passing Pada Unai Lopez Oke Inigo Martinez Umpan Kesini Terlalu rame Kembali Ke sisi Kananas Gak ada Orang Sekarang Oke DeMarcos Kembali dulu Pada Inigo Martinez Unai Lopez Kembali Ke Inigo Martinez Unai Lopez Kembali Kembali Ke Unai Simon Kita Lihat Bilbo Tampak Sedikit Mulai Menurunkan Tempo Oke Umpan Bisa Raga Oke Nice Sedikit bermain-main Di belakang Di Bilbo Sudah Lebih rapi Untuk Pasing-pasing Dari Bilbo Oke Nice Masih bisa Dikuasai Muniain Ah Sayang sekali Gagak Dan masih Masih Ke Unai Lopez Umpan Offset Kayaknya Aduh Sayang sekali Offset Offset Ya Jauh Jauh Cukup Jauh DeMarcos Terbangkap Offside Tadi Dan Crossing-nya Agak pisang Pisang keluar Bentar Aku coba Lihat Kondisi Pemain Dulu Teman-teman Ya Mungkin Aku kan Mengganti Alex Berengger Dengan John Morsi Oke John Morsi Dimasukkan Dan Muniain Digeser Ke kanan Ya Satu Pergantan Pemain Dari Pep Di Menit 66 John Morsio Dimasukkan Alex Berengger Oke Sekarang bagi Valencia Dia melalui Gabriel Paulista Pendek Meda Di Akapi Di Akapi Passing Meda Galia Gabriel Paulista GDS Paulista Umpan Depan Ada Yerai Disana Nice Aduh Umpannya Sayang sekali Terlalu Tajam Terlalu Kenceng Tinside Pada GDS Masih Gonçalo GDS Ketengah Gaya Umpan Dan Masih bisa Oke Terlalu Dres Tadi Passingnya Yury Empat Pendek Ke Yerai Oke John Morsi Passing Pada Serega Kunai Lopez Inigo Martinez Sekarang Oke Langsung Kedepan Pada Muniain Muniain Oke Nice Inyaki Williams Aduh Lagi Lagi Kena Tiang Dan William Lagi 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 Masih bisa Selamat Kalo Cilesen Oke Luar Biasa Penampilan Cilesen Masih Mentur Tiang Dan Passing Dari DeMarcos Pada Williams Lagi Lagi Masih bisa Ditepis Kali Ini Masih Agak Sepit Luar Biasa Cilesen Luar Biasa Bagus Performanya Aku Coba Mengganti Pemain Lagi Ini Sudah Menit Ke 70 An Oke Ya 75 Ganti Dua Sekalian Leke Bisa Main Kiri Masang Leke Mengerikan Yuri Terus Zarega Cukup Mengganti Dengan Nola Skuain Ya Oke Dua nama Dimasukkan Leke Dan Nola Skuain Dan Corner Sekarang Unai Lopez Umpan Umpan Masih bisa Ditinju Tadi Oleh Cilesen Dan Mereka Sudah Masukkan Maxi Gomez Top Score Mereka Muniain Nice Dan Saya Sekali Tadi lagi Lagi Sebuah Percoba Yang Bagus Dari Bilbao Morsi Leke Oke Salah Pasing Masih Gomez Dan Mulai Sedikit Nampak Tiki Taka Dari Bilbao Mulai Sedikit Terlihat Pasing Pasing Mulai Akurat Oke John Morsi John Morsi Crossing Offside William Soalnya Terancur Maju Dan Dia Sudah Menghampiri Offside Oke Terisih 7,5 Menit Lagi Di Waktu Normal Oke Nola Skuain Nice Gagal Di Williams Di Akapi Pasti Gabriel Paulista Paulista Kompan Di Akapi Oke Carlos Soler Dan Salah Tadi Sunset Di Sunset Sunset Muniain Lagi Lagi Muni Aduh Muniain Lagi Lagi Masih Gagal Udah Untuk Sekian Kalian Iker Muniain Gagal Bagus Dari Lagi Serangannya Cukup Berbaik Dari Atlantik Bilbao Dan Tapi Lagi Finishing Akhir Yang Menjadi Permasalahan Disini Oke Oke Nice Nice Percepatannya Bagus Dan Tersisa Tiga Setengah Menit Lagi Giamon Pendek Pada Diakapi Paulista Passing Pada BDS Kembali Ke Paulista Postelis Gaia Kumpan Kedepan Pada Daniel Wals Genais Leke Soler Kumpan Jauh Pekan Pada Jason Crossing Maxi Gomez Buang Buang Keluang Tadi Dari Valencia Oke Gagal Dan Keluar 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 Enggak Oke Selesai Dan Nice Kita Menang Luar Biasa Kita Berhasil Mengalahkan Valencia Dan Memberikan Valencia Kekalan Kedua Di musim Ini Di kandang Mereka Sendiri Dan Sambil Berharap Team Di atas Kita Bisa Terpleset Seperti Real Madrid Via Real Dan Sejauh Menurutku Penampilannya Sangat Sangat Luar Biasa Di Pertanyaan Kali Ini Sangat Impresif Kita Menang Penguasaan Bola Dan Peluang Sangat Jauh Dua Kalipan Lebih Dari Peluang Dimiliki Valencia Dengan 11 Kali Shot Dan 6 On Target Dari Bilbao Luar Biasa Luar Luar Biasa Penampilannya Sangat Bagus Unuel Lopez Mungyain Berengger Sunset Luar Bisa Sunset Kembali Man Of The Mad Disini Kita Lihat Sementara Sunset Ada Tiga Kali Shot Satu On Target Dan Munyain Lima Kali Shot Empat On Target Wow Tapi Satu Goal Menurutku Munyain Sebagai Sosok Kapten Menghidupkan Serangan Dari Bilbao Kali Sevilla Kalah 0-2 Dekad Atletico Real Villarreal Kalah Villarreal Dibantai Madrid El Mandrigal Kemudian Barcelona Menang tipis 0-1 Atas Mallorca Celta Vigo Kalah Satu 4 Dari Osasuna Betis Menang Sociedad Seri Jadi Kita Naik Ke Peringat Kelima Menggeser Villarreal Oke Lumayan Kita Mulai Mendekati Zona Liga Champions Bilbao Valencia Langsung Turun Puncak Klasmen Direbut Barcelona Atletico Dengan Poin Sama Oke Oke Nice Bagus Bagus Ini Lumayan Dan Setelah Ini Kita Menghadapi Celta Vigo Jadi Celta Vigo Sebetulnya Itu adalah Klub Kuda Hitam Juga Tapi Belakangan Ini Berapa-berapa Tahun Belakangan Agak Menurun Memang Performanya Aduh Sedera Lagi Munia Kok Sering Sedera Ya Aku Jadi Suriga Munia Ini Coba Aku Lihat Untuk Injurinya Apa Menihain Kok Sedera Terus Nah Ya Ini Dia Berarti Istilah Kayak Kaki Kaca Injury Resisten Suma Satu Jadi Dia Gampang Sedera Ini Sudah Kedua Kalian Baru Belum Ada Setengah Musim Sudah Kedua Kalian Menihain Sedera Dan Sancet Sekarang 176 Naik 2 Total Sudah Naik 4 Berarti Sepanjang Musim Ini Karena Awalnya 72 Awalnya 72 Sekarang Sudah Naik 76 Jadi Lumayan Sudah Naik 4 Total Sunset Luar Biasa Sunset Bagus Walaupun Finishing Hanya 69 Tapi Dia Luar Biasa Dan Aku Mulai Sebentar Untuk Top Scor La Liga Sunset Sudah Berapa Gol Masih Inyaki Milian 8 Gol Dan Sunset 5 Gol Lumayan Mulai Mengejar Hanya terpaut 3 Gol Dari Inyaki Williams Oke Nice Oke Dan ini kita Udah Langsung Mainkah Oke Dan aku Lihat Sebentar Untuk Celta Sekarang Tengah Berapa Terakhir Mereka Kalah 1 4 Dan Mereka Masih Terpaku Diberingkat 15 Sebelum Udah Perubahan Ya Oke Langsung Kita Lihat Untuk Celta Vigo Sebetulnya Mereka Pemain Tidak Terlalu Buruk Menurutku Untuk Celta Mana Itu Celta Tapi Lumayan Pemainnya Ada Yago Aspas Tapi Mungkin Agak Dimakan Usia Untuk Yago Aspas Dan Nolito Sudah Tua Nolito Ya Mungkin Itu Menurutku Regenerasinya Masih Kurang Setelah Ada Santi Mina Mantan Strikernya Valencia Santi Ada Denny Suarez Mantan Baras Luna Ada Aaron Martin Itu Bagus 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 Bag 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 Aaron Martin Dan Mereka 4-4-2 4-2 Tapi cukup Offensive Dengan 1 DM 1 AM Dan Mereka Center Short Pass Oke Lagi-lagi Center Mereka Main Center Mungkin Yaku Aspas Mencinta Goal Terbanyak Mereka Ya Tuh Sekali Yaku Aspas Cukup Subur Walaupun Mereka Berada Di Peringat 15 Tapi Cukup Subur Dari 10 Kali Penampilan 9 Goal Sudah Dicita Oleh Aspas Dan Nolito Gila Banget Nolito Hanya Tiga Penampilan 6 Goal Berarti Hat-trick Nggak Tau Mungkin 2 Wow Gila Nolito Tiga Penampilan 6 Goal Tercipta Dari Nolito Tapi Yang lainnya Kurang Lebih ke Aspas Ferreira Dan Nolito Yang lainnya Hanya Tapia Satu Goal Terus Satu Satu Semual Sama Santimina Brice Mendez Satu Jadi Kita Betul Mewas Pada Striker Mereka Disini Plus Nolito Oke Kita Lihat Dulu Susunan Pemain Dan Sancat Masih Sampai Sampai Masih Klub Klip Dan Di Kanan Aku Kembali Akan Menurunkan Oscar DeMarcos Sebentar Aku Lihat Pertandingan Selain Itu Lawan Siapa Wow Besok Kembali Lagak Berat Kita Akan Bertandingan Ke Kamnu Barcelona Jedanya Berapa Lama Sedanya Berapa Lama Wih Tidak Terlalu Jedanya Banyak Jadi Mungkin Aku Coba Menurunkan Leke Mungkin Menurunkan DeMarcos Leke Akan Turun Aja Di Kanan Terus Yuri Juga Ganti Balenciaga Di Belakang Tetap Terus Dan García Lagir Ganti Kali Ini Aku Coba Memasang Nola Squine Nola Squine Berdampingan Dengan Yaudah Raul García Gak Apa Terus Di Kiri Aku Pasang John Morsi Oke John Morsi Di depan Ya tetap Ini dulu Inyaki Dan Sunset Terus Sudah Keintinya itu Terus Terus Cadangannya Bawa Aku kan Bawa Aitor Paredes Terus Beksayap Aku Bawa Oscar DeMarcos Ya Bawa DeMarcos Terus Di DM Aku Bawa Venceador Sama Bawa Zaraga Ini deh Aku coba Bawa Benyat Prados Gak Pernah Aku Bawa Terus Untuk Sayapnya Aku Bawa Niko Dan Bawa Kinen Kudru Ya Oke Sementara Kayak gini Oke Sudah Dan Kaptennya Raul García Betul Terus Untuk Corner Ganti Raul García Semua Kemarin Terakhir Kali Corner 73 Terlalu garis Eh Sorry 74 Sekarang Seri 73 Ya Oke Sudah Semua Teman Dan Yaudah Cersei Harusnya Gak masalah Oke Langsung Kita menuju Sun Mames Wow Hujan Mengguyur Sun Mames Aku Paling benci Hujan Teman Maksudnya Kalau di Relive Aku suka Hujan Tapi Kalau DPS Aku Paling benci Hujan Kalau Di Relive Enak Teman Jadi Jadi Dingin Terus Asal Gak banjir Asal Gak banjir Gak mati Lampu Itu yang penting Soalnya Kalau Udah Banjir Mati Lampu Ya Repot Lalu Paling Banjir Soalnya Di Di Rumah Kutuh Paling Sering Mati Lampu Lampu Langsung Nyerang Oke Mereka Bercahan Sekarang Sesara Posisi Mereka Sedikit Di Bawah Ya Bisa Dibilang Sekarang Mereka Underdog Di Sini Oke Raul Garcia Sekarang Pasing Pada Alex Berengger Mas Yosu Pasing Gini Sini Sunset Kembali Mas Yosu Tadi Berengger Sekarang Lumpan Dulu Pada Nolas Coin Ini Kayaknya Untuk Pertama Kalian Nolas Coin Dipasang Di Bagal Dan Dipasang Dari menit Awal Nolas Coin Pertama Kali Ruben Blanco Pasing Pada Gumayo Aido Umpan Pada Arawu Kembali Ke Aido Tapia Kembali 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 Arawu Aspas Oh iya Salah Sebentar Sebentar Oke Morsi Sebentar Badan Oke John Morsi Sekarang John Morsi Masih John Morsi Maju 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 Nolas Coin Saya sekali Oh Ah Gagal Entar Entar Aku mau Ganti Itu Sorry Salah Salah Apa Namanya Defensifnya Defensifnya Itu Ke Center Mereka Mainnya Center Ya Bumayo Sekarang Oke Aido Dan Kita Jangan sampai Terbawa Tempo Mereka Mereka Bermain Sedikit Lambat Dan Itu Takutnya Akan Kita Terbawa Terus Membuat Kita Kesulitan Dalam Setagun Oke Ini Nolito Sekarang Ini dia Mantan Main City Nice Bagus Kali Berenggar Beresel Merkut Bola Ini Gumar Dinas Pasing Pada Leke Oke Leke Sekarang Pasing Pada Berenggar Lagi Sabar Sancet Sabar Sancet Impan Bulu Ketengah Nolah Sancet Pasing Pada Yerai Yerai John Morsi Oke Berenggar Gagal Di Sancet Mas Wuju Oke Berenggar Raul Garcia Mencari Teman Pasing Pada Nolah Sancet John Morsi Dan 1-0 Inyaki William Berhasil Menjepol Gawang Celta Vigo Setelah Menerima Pasing John Morsi Oke 1-0 Di Miga 20 Bingau Unggul Dan Lagi-lagi Inyaki William Sebelum Kesebilan Di Musim Ini Kalau Tadi Dari Raul Garcia Last Point Dan Morsi Pasing Langsung Di Perstime Inyaki William Dan 1-0 Bingau Unggul Oke Tapi Pasti Pada Aido Yungka Nolito Sekarang Kembali Ke belakang Pada Arau Nolito Kembalikan Pada Arau Kembalikan Nolito Kumpan Oke Awas Fran Belteran Pasing Pada Solari Kanan Ketengah Pada Belteran Ferreira Oke Nice Bagus Sekali Nolah Sekuain Nolah Sekuain Oke Berengger Maju Inyaki 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 Aduh Sayang banget Sayang banget Tadi sudah bersama Lepati Geper Celtap Tapi Sayang sekali Kembali Bisa direbut oleh Arau Sepertinya Tapi Pasti Medayaku Aspas Rera Genolito Oh iya Sekarang Di deskripsi Box Aku tambahin Itu ya Untuk Playlist Playlist Aku tambahin Oh Salah sekali Jadi Supaya Kalau kalian Mau melihat Gampang Carinya Kalau mau Melihat Episode Episode Sebelumnya Jadi Mungkin Aku Kasih Beberapa Nanti Yang dimulai Episode Dari ini Mungkin Aku kasih Ke Beberapa Series Berjalan Jadi Selama ini Kayak Billy Bawo Yaudah Billy Bawo Nanti Mulai Episode Dari ini Semuanya Aku kan Taruh Dua-duanya Jadi Seri Billy Bawo Nanti Ada Playlist Seri Bagus Kavi Juga Beranggir Oke Nice Crossing Dan Mungkin Aku kan Cantumkan Difficulty Di deskripsi Soalnya Sampai Sejauh ini Sekarang Masih banyak Yang tanya Difficulty Apa Difficulty Apa Jadi Aku Cantumkan Jadi Bagi Yang Mau Tahu Difficulty Apa Bisa Lihat Di deskripsi Box Oke Juga Sekarang Bahasa Gimana Sih Kalau J Banyak H Buka Hunca Gak Tahu Oke Solari Sekarang Hugu Mayo Solari Mereka Hugu Mayo Oke Masih Kutak-kutak Di sisi Kanan Mereka Hugu Mayo Cukup Kencang Hugu Mayo Kejar Balenciaga Hugu Mayo Kalau Belum Main Bagus Morsi Sunset Oke Nice Beringger Sekarang Masuk 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 Langsung Inyak Kimilian Masuk Tapi Terlalu Tajam Pastinya Dan Selesai Bapak Pertama Dan Sementara Ditutup Dengan Punggulan Di bawah 1-0 Atas Sel Tafigo Melalui Tunggal Dari Inyak Kimilian Sati Dimulik Ke 21 Di Pertengahan Bapak Pertama Dan Selesai Kita Menggembar Di awal Cukup Bagus Di awal Sedikit Menurun Di Pertengahan Dan Sebetulnya Cukup Sama-sama Memiliki Satu Kali Shot Satu Target Tapi Kita Lebih Beruntung Lebih Berhasil Mencita Goal Disini Oke Langsung Kita Menunggu Bapak Ketua Tapia Pasing Pada Sungka Aido Pendek Pada Solari Kembali 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 Umpar Kedepan Bahaya Oke Hati-hati Bahaya Masih Bisa Diselamatkan Aduh Corner Malah Malah Corner Oke Dan Corner Sekarang Untuk Celta Vigo Bola Dibola Aspas Mantan Pemain Liverpool Aspas Oke Nice Oke Hukumayo Solari Kembali Hukumayo Aspas Ferreira Aduh Bisa disamakan Teman-teman Oleh Ferreira Satu-satu Sementara ini Oke Kejutan terjadi Entah Kenapa Kalau kita Main Kandang Kandang Seperti Ini Kayak Kemarin Waktu Menghadapi Valencia Malah Bagus Mainnya Rapi Dan Sekarang Kembali Main Kandang Kembali Kebobolan Melalui Ferreira Kita Kembali Kembali Ke Performa Seperti Biasanya Tadi Enggak Offset Empat Empat Yang bagus Kosong Ferreira Dan Dengan Mudah Melepaskan Bola Ke Gawang Unai Simon Satu-satu Sementara Teman-teman Oke Ini Gu Martínez Pasing Peribetan Nolas Kuain Wira Passing Pada Balenciaga Salah Tadi Balenciaga Awas Awas Oke Nice Awas Awas Passing Pada Balenciaga Bangkit 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 Harus Bangkit Sayang Sekali Bisa 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 John Morsi Passing Pada Balenciaga Oke Kembali Ke John Morsi Gagal Sayang Sekali Gagal Ladi Nolito Oke Aspas Oke Nice Tapi Sayang Kali Passing Gagal Ladi Bahaya Bahaya Kali Ini Bahaya Tangkat Nice Terlalu Tajam Untung Passing Ayo Simon 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 Umpan Depan Langsung Wih Demorsi Aman kan Hulu Nice Leke Sunset Bisa Sekali Offside Tadi Alex Berengger Loh Masa Sih Offside Gitu Kayak Gitu Ya Tipis Tipis Banget Itu Kayak Terpot Hanya Jari Jari Gak Sala Sih Beberapa Jari Oke Berengger Nulas Poin Sekarang Berengsi Agah Masuk Masuk Oke Berengger Sunset Yang dituju Saya Sekali Oke Mardines Passing Pada Yorai Passing Pada Raul Garcia Berengger Gagal Saya Sekali Tanpa Kadiran Munian Kita Sedikit Kesulitan Kita Kayak Kehilangan Arah Permainan Tidak Seperti Biasanya Tidak Seperti Tadi Sangat Agresif Dan Bahaya Ferreira Kembalikan Pada Solari Crossing Tangkap Simon Nice Bisa menikin 68 Cepet Banget Oke Zon Morsi Passing Pada Iyaki Sunset Terlalu Tajam Saya Sekali Tadi Passing Dari Sunset Dan Belangku Cukup Siaga Tadi Sigap Oke Salah Ntar Aku Gantung Terus Niko 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 Masukkan Niko Akan Masukkan Menggantikan John Morsi Terus Balenciaga Cukup Aku akan Mengganti Dengan DeMarcos Sementara Itu Dulu Dan Masih Belum Reda Masih Cukup Deras Niko Williams Diturunkan Dan Oscar DeMarcos Balenciaga Geleke Passing Pada Berengger Nolasko Lain Marcos Melengkan Dulu Niko Nolasko Nolasko Lain Inyaki Gagal Kembali Kembali Nolasko Lain Masuk 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 Berengger Berengger Masih gagal Shooting Dari Alex Berengger Dari Sayang Sekali Sebuah Shooting Karena Selah Emang Cukup Terbuat Alex Berengger Dan Masih Melebar Saya Sekali Shooting Coba Lihat Kondisi Main Dulu Alex Berengger Coba Aku Perankan Dulu Ruben Blanco Pasti Pada Aido Hugo Mayo Masih Hugo Mayo Oke Nice Nice Masuk Aduh Niko Kenapa Gak Maju Demarcos Nice Nice Raul Garcia Ayo Gagal Saya Sekali Masih Ada Waktu 10 Menit Oke Demarcos Oke Nolah Skuahin Amal Gagal Inigo Martinez Salah Pasing Inigo 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 Awas Oke 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 Yerai Masih Masih Yuk Yuk Cepetan Yuk Serang Berapa serangan Terakhir Nolah Skuahin Pasing Nolah Skuahin Pasing Salah Pasing Tadi Nolah Skuahin Wah Oke Bagus Ini Gemar Oke Bagus Yuk Masih Mulas Skuahin Serangan Terakhir Ini Langsung Gerengger Keniko Masih Sunset Aduh Kena tiang Dari Sunset Dan Aduh Habis Waktunya Kepleset Lagi Ini Kan Kayak Gini Kepleset Kepleset Gini Yang Paling Pencil Kalau Satu Menit Yaudah Selesai Saya Sekali Tadi Kena tiang Segala Sunset Tumpan Satu Satu Aduh Kenapa Kena tiang Segala Tadi Aduh Sayang Banget Dari Sunset Bisa Menang Kemenangan Tadi Dan Aduh Dari Kaya Gini Kita Valencia Tapi Kita Justru Seri Mereka Celtavigo Yang Secara Posisi Mereka Berada Di Bawah Dikandang Lagi Main Kandang Lagi Mereka Justru Lebih Bagus Tiga Kali Shot Tiga Dikam Target Dari Celtavigo Aduh Sayang Banget Sih Dan Hasil Ini Pastinya Membuat Kita Kemungkinan Besar Bakalan Turun Mungkin 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 Bisa Jadi Dan Valencia Mulai Drop Mentalnya Kena Karena Kalah Lagi Dari Atletico Dan Sevilla Kalah Dari Espanyol 1-0 Real Madrid Menang Villarreal Menang Villarreal Menang Kita Diselip Terus Wow Barcelona Kalah Di Kamno Dari Osasuna 24 Dan Betis Kalah Kita Hanya Diselip Oleh Villarreal Mestinya Kita Hanya Turun Satu Peringkat Aduh Saya Banyak Ya Masih Agak Yesel Yaudah Paling Gak Masih Berada Di Peringkat Ke 6 Itunya Menghadapi Tim Papan Bawa Malah Seperti Itu Dan Sekarang Atletico Yang memuncaki Klasemen Setelah Kekalan Dari Barcelona Dan Real Madrid Mulai Naik Ke Peringkat 2 Dan Next Episode Ini akan Cukup Berat Lagi Partai Berat Bagi Villarreal Karena Kita Menghadapi Derby Kecil Lagi Derby Basque Kecil Menghadapi Osasuna Oke Dan Barcelona Ini Tapi Lumayan lah Menurutku Jadi Tidak Yang Rentetan Tapi Itu Paling Gak Ada Jedha Sedikit Seperti Tadi Habis Valencia Terus Ada Jedha Di Cerita Figo Terus Jedha Lagi Osasuna Baru Barcelona Habis Atletico Jadi Ini Berat Semua Menjelang Akhir Dan Scouting Munir Ntar Aku Coba Lihat Budget Report Karena Setiap Bulan Desember Kan Kok Nggak Nambah Ya Ngomong Kenapa Nggak Nambah Ini Sebuah Desember Bahkan Sudah Menjelang Dibuka Bursa Transfer Jadi Setelah Kita Selesai Mengarapi Barcelona Episode Pisuk Sudah Dibuka Bursa Transfer Jadi Gini Ini Hari Selasa Ini Hari Selasa Betul Berarti Hari Rabu Kita Mengarapi Osasuna Dan Barcelona Kamis Itu Berarti Aku Nggak Akan Main Kamis Itu Mungkin Mungkin Bisa Jadi Main Atau Main Sekali Mungkin Entah Nggak Main Atau Main Sekali Tapi Yang Pasti Kamis Akan Ada Evaluasi Tim Evaluasi Tim Untuk Paruh Pertama Seperti Apa Plus Termasuk Nanti Rencana Kita Di Paruh Kedua Bagaimana Jadi Mungkin Aku Nggak Akan Main Untuk Kamis Mungkin Aku Evaluasi Tim Aja Karena Ya Penting Itu Membahas Karena Kita Lihat Sekian Juga Mau Digimanakan Dengan Squad Yang Ada Sekarang Mau Digimanakan Plus Kayak Ini Pemain Yang Sudah Ada Tawaran Ini Masih Aku Pending Jadi Belum Aku Tolak Belum Aku Terima Ada Dari Inigo Martinez Yuri Bersise Dan Danny Garcia Itu Masih Ada Tawaran Mau Digimanakan Juga Nanti Kita Kita Bahas Semua Di Hari Kamis Oke Jadi Ya Besok Terakhir Di Paruh Pertama Ya Yaudah Oke Teman Segitu Dulu Aja Dan Sunset Gimana Masih Masihkah Kelap Klip Udah Selesai Sunset Dan Berapa Overall Akhir Dari Sunset Dari 74 Terakhir Ah Sekarang Naik 2 Sunset Padahal Lumayan Ada 3 Goal Tiga Atau Empat Tapi Sekarang Naik 2 Tapi Total Secara Keseluruhan Di sepanjang Paruh Pertama Naik 4 Jadi Lumayan Dan Masih 20 Tahun Jadi Potensinya Sangat Sangat Besar Sunset Pasing Pasing Kuning Terus Kicking Power Kuning Semakin Merata Bagus Sunset Oke Teman Teman Segitu Untuk Episode Hari Ini Kita Ketemu Besok Jangan Lepatkan Partai Sangat Berat Kita Bersandang Ke Kanu Untuk Menghadapi Barcelona Yaudah Jangan Lepat Untuk Tombol Subscribe Like Comment Di Bawah Dan Share Ke Teman Kalian Thank you For Watching And See you In Next Video Bye Bye Bye